Tidak diizinkan, dilarang menggunakan roda dua. Apapun alasannya, maka kami sudah sepakat dengan Bapak Kapolda melalui Dirintel, dengan juga Polres Jajaran, maka di semua jajaran Polres di Jawa Timur akan dilakukan penyekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan besok, kami TNI sesuai dengan prosedur undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwasannya kami akan melaksanakan perbantuan kepada kepolisian terkait dengan kegiatan temukadang dan deklarasi damai yang akan dilaksanakan oleh PSHT Pusat yang direncanakan akan menghadirkan ketiga capres yang akan hadir di wilayah Kota Madiun. Seperti yang kita inginkan bersama, sesuai dengan hasil rakor tadi, jadi kita mengharapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan tertib, aman, lancar, sehingga bisa menjadikan barometer Madiun ini sebagai pusat dari perguruan silat dan bisa memberikan nuansa kedamaian, bahwasannya berbeda-beda, bahwasannya kita memiliki latar belakang yang berbeda, namun demikian tetap bisa menjaga kondusivitas wilayah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami sampaikan untuk terkait dengan kesiapan pengamanan kegiatan temukadang dan deklarasi pemilu damai 2024. Tentunya dalam hal ini sudah kami persiapkan pengamanan, baik personil, serana-perasarana, dan dalam hal ini untuk dari personil dari Pores, PKO Polda, maupun dari instansi terkait dari TNI, dan dalam hal ini pelaksanaannya nantinya akan dilaksanakan apel kesiapan, dan selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan pengamanan di lokasi kegiatan, maupun jalur, maupun nanti dalam hal kegiatan pengawalan, baik pada saat kedatangan maupun kepulangan daripada warga perguruan yang mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan baik jumlah termasuk runmore R4 atau R6, dalam hal ini adalah bus yang digunakan. Dan sesuai dengan kesepakatan, dapat saya sampaikan, sesuai dengan nimbuan, dan kesepakatan kita bersama dilarang keras menggunakan R2 dengan alasan apapun untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang hadir, yang wajib hadir adalah yang sudah ditunjuk perwakilan dari masing-masing kota, kebupaten di wilayah Jawa Timur, yang terkondisi dengan baik dari masing-masing ketua cabang, dan dalam hal ini dikomunikasikan dengan pihak TNI Pohori untuk pengawalan dari lokasi keberangkatan sampai nanti kembalinya termasuk jumlah kendaraan yang sudah disepakatinya. Kalau ada, untuk persenalan terlibatnya ada 1.200 sekian, itu hanya untuk Pores Madiun saja, ditambah dengan instansi terkait dan dinas terkait, dan nantinya dalam hal ini akan di backup oleh Pores Jajaran di wilayah Korwi 5, yang akan mengamankan wilayah masing-masing termasuk wilayah Jawa Timur, yang akan juga mengamankan wilayah masing-masing termasuk kegiatan pengawal. Harap hanya dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan tertib, dan tentunya ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik dari segi keamanan yang menjadi serat utama terlaksana kegiatan dengan lancar dan tertib, tentunya perlu kesadaran, perlu adanya, serta dari seluruh warga perguruan panitia, termasuk dari personel yang mengamankan sendiri, untuk sama-sama menjaga dan menyepakati apa yang sudah menjadi komitmen kegiatan rakor yang dilaksanakan selama dua hari, baik kemarin dipimpin langsung oleh Bapak Dirintel, dan hari ini rakor internal yang kami menghadirkan Korwi 5 Jajaran bersama Bapak Dany. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini adalah rapat koordinasi dalam rangka pengamanan kegiatan, temukadang, dan deklarasi pemilu damai, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, di Stadion Wilis, Kota Madiun, insya Allah mulai pukul 7 sampai pukul 12. Dan perlu saya sampaikan bahwa peserta telah terdata, sebagaimana yang kita sampaikan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Jajaran TNI Polri, maka saya mohon kepada para warga Isyatarate, dimanapun saudara berada, bahwa peserta deklarasi ini telah diatur oleh cabang masing-masing. Dengan caratan, pertama, kita harapkan untuk memudahkan dalam pengawasan, maka menggunakan pakaian sakral dengan topi atau kopiah. Yang kedua, pada pakaian peserta diberikan atau dipasang, yaitu pita, sesuai dengan zona masing-masing. Jadi, peserta yang tidak menggunakan pita, tidak akan diizinkan masuk ke dalam Stadion Wilis. Yang ketiga, bahwa dalam kegiatan ini, peserta hadir menggunakan roda empat tertutup, diutamakan adalah kendaraan bis. Jadi, rombongan bis diatur, dikondisikan, dan dikomunikasikan oleh cabang masing-masing dengan pihak pores setempat. Sehingga keberangkatan dari titik awal sampai di Stadion selesai kembali ke daerah masing-masing, tetap dalam pengawalan dari aparat kepolisian, dari pores masing-masing. Selanjutnya, sudah sekalian, tidak diizinkan, dilarang, menggunakan roda dua. Apapun alasannya, maka kami sudah sepakat dengan Bapak Kapolda, melalui diri Intel, dengan juga pores jajaran, maka di semua jajaran pores di Jawa Timur akan dilakukan penyekatan. Jadi, untuk itu, maka saya harap kepada tulur-tulur yang memang tidak diminta oleh cabangnya untuk berangkat menjadi peserta, maka saya mau untuk tetap tinggal di rumah. Tidak perlu memaksakan diri datang ke tempat lokasi, yaitu deklarasi pemilu damai. Kemudian, sesuai dengan aturan pemilu, maka yang menjadi peserta adalah para warga istirahat rata yang sudah memiliki hak pilih atau hak dalam hal politik, yaitu hak memilih maupun hak dipilih. Jadi, jangan sampai peserta nanti yang belum memiliki hak pilih atau peserta yang di bawah umur. Kami harapkan benar-benar peserta adalah yang benar-benar dewasa dan sudah sesuai dengan aturan. Karena nanti juga akan dihadiri oleh Ketua KPU maupun Ketua Bawaslu dari Jawa Timur. Untuk itulah, maka saya mengharap ikuti aturan yang ada tepat waktu dan juga tertib dalam kegiatan tersebut, baik berangkat selama di tempat lokasi di Stradion Wilis maupun dalam hal pulangnya. Pada saat berangkat, sudah diatur keberangkatan di Madiun sampai jam berapa, tolong diikuti. diusahakan agar itu tepat waktu. Demikian juga nanti pada saat selesai, maka pembubarannya pun diatur waktunya. Jadi saya minta untuk tetap mengikuti mematuhi aturan yang nanti diberikan oleh panitia. Jadi diatur sesuai dengan zona masing-masing. Saya minta apa yang sudah kita sepakati dalam merapat koordinasi dengan Polda, Polres Jajaran di Suluh Jawa Timur kita laksanakan dengan sebaik-baiknya demi nama baik organisasi kita, demi menjaga marwah harkat, martabat, dan nama baik esat rati ke depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.